Rangkaian kegiatan menjelang pemilu serentak tahun 2024 mendatang telah berproses. Berbagai persiapan pun digelar berbagai pihak, agar pemilu ini berjalan aman dan lancar. Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot, saat sosialisasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, menghimbau anak-anak muda dan seluruh warga desa pedalaman menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 nanti. Jangan sampai banyak diantaranya tidak memilih atau golput. Yohanes Ontot juga menghimbau warga, jangan sampai mudah terprovokasi di media sosial. Pada pemilu ini, masyarakat diminta mengenali dulu setiap calon-calon, jangan sampai memilih kucing dalam karung dan karena politik uang. Yohanes Ontot juga berpesan kepada masyarakat desa pedalaman untuk bisa membantu pihak mengamankan untuk bisa tertib pada pemilu yang akan datang. Saya berharap masyarakat pemilih ini untuk mampu mempersiapkan dirinya serbaik sebagai pemilih untuk menjatuhkan pilihannya memang kepada orang-orang yang memang dari hati nuraninya dia memutuskan bahwa orang ini bisa membawa wilayah daerah ini untuk lebih baik ke depan. Karena bagaimanapun otonom seorang pemilih, haknya seorang pemilih menjadi hal yang sangat penting. Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat makin teredukasi dalam memahami dan memaknai sebuah pesta demokrasi. Terima kasih. Terima kasih.